Ya kalau kita melihat minggu kemarin ini juga menjadi salah satu sorotan warga begitu ya khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya sempat breaking news juga begitu ya Viya. Terkait ada penemuan tujuh jasad di Kali Bekasi ini yang diduga ini adalah anak-anak yang hendak melakukan tawuran dan kemudian kabur karena ada patroli dari petugas. Nah ini dia, kita simak ya informasinya. Minggu pagi warga dihebohkan dengan penemuan tujuh mayat yang mengapung di Kali Bekasi perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lima mayat mengapung pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Warga pun segera menghubungi kepolisian dan badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bekasi. BPBD Kota Bekasi segera melakukan evakuasi sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan menemukan dua mayat lainnya. Pihak kepolisian pun bergerak cepat dengan melakukan pengecekan tempat kejadian perkara kasus penemuan tujuh jenazah. Identitas para korban belum diketahui, namun mereka semua adalah laki-laki berusia remaja. Polisi langsung meminta keterangan sejumlah saksi termasuk mendalami soal informasi para korban yang merupakan remaja itu hendak tawuran sebelum akhirnya ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Ketujuh jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati untuk proses identifikasi. Tim TV One mengabarkan Dan pemisah juga ada kesaksian dari sejumlah warga ya yang menyebutkan memang bagaimana tadi disampaikan oleh Kamarati. Jadi ini terlibat dalam sebuah tawuran yang kemudian kabur dari kejaran petugas yang tengah melakukan patroli dan juga masyarakat yang juga memang mengetahui ya dari pertawuran yang terjadi ini. Kita simak kesaksian dari warga berikut ini. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan tujuh jasad tanpa identitas di Aliran Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga pada minggu pagi. Posisi ketujuh jenazah tidak berjauhan saat ditebukan. Salah seorang warga menyatakan sempat melihat adanya keramaian pada Sabtu dini hari. Warga tersebut menceritakan keramaian tersebut kocar kacir ketika ada patroli. Lima mayat disini, ya timang ada patroli, awalnya langsung pada lari kesini, gak taunya dapet anak satu kali kira. Terus begitu dibawa di pos, dapet satu lagi. Ketangkep tuh ya? Ketangkep? Ya ada yang megang tuh, anak buah bengkel. Gak tahunya, banyak emang temen-temennya. Mau ngapain mereka, Pak? Masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya bisa jadi mau tawuran apa-apa. Oh jadi mereka pada nongkrong gitu, Pak, terus ada patroli. Kabur. Terus bagian nompat kesini, Pak. Ya pada lari kesini sih. Oh, anak-anak tanggung apa muda apa gimana, Pak? Bisa jelasin. Apa remaja? Pataran, nah tanggung-tanggung. Apa dia mau tawuran apa lagi nongkrong minuman keras gitu, Pak? Gak tahu ya. Ya kalau masalah minuman dan nangkong, maka persis dah. Ini warga mana sih, Pak? Nongkrongnya di mana, Pak? Posisi nongkrongnya di mana, Pak? Di seberang sana? Seberang kali ini tadi, Pak. Seberang kali. Cikiul, Pak? Bukan, ya. Masih bojong menteng. Oh bojong menteng, ya? Polisi bersama BPBD kemudian melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat untuk memastikan ada tidaknya mayat lainnya. Ketujuh jenazah yang ditemukan dibawa ke rumah sakit Polri untuk proses identifikasi jenazah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, menggabarkan. Sebenarnya juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah memang benar ini adalah anak-anak pelaku tawuran? Dan bagaimana sebenarnya prosedur dari patroli itu begitu ya? Sehingga anak-anak ini kabur ketakutan dari kejaran pihak kepolisian? Kita emang nggak setuju ada tawuran di tengah masyarakat kan begitu ya? Nah, untuk mendalami hal ini, ini di studio sudah hadir bersama kita ada Inspektur Jenderal Polisi Purnal Yurawan, Benny Mamoto, selaku Ketua Harian Komponas Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak. Silahkan, Pak Benny. Pak Benny, selamat pagi. Dan juga melalui sambungan Zoom juga ada Pak Bambang Rukminto. Selamat pagi, Pak Bambang. Pagi, Pak Bambang Rukminto. Pagi, Pak Rukminto. Pagi, Pak Rukminto. Ya, terima kasih. Saya mau ke Pak Benny dulu ya. Pak Benny, sejauh ini sudah ada update dari Kompolnaskah terkaitkan, kita juga masih belum tahu pasti begitu ya, tujuh jahat ini sebenarnya seperti apa, apakah memang benar pelaku tawuran dan lain sebagainya. Apa update terbaru atau temuan terbaru oleh Kompolnaskah? Ya, kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, Pak Kapolda sangat terbuka, sehingga kami bisa akses langsung. Yang pertama, memang sekarang masih menunggu hasil otopsi untuk nanti mengetahui penyebab kematian. Kedua, mengidentifikasi si korban. Kan sudah ada keluarga yang melapor. Nah, ini diharapkan sesegera mungkin kalau terkonfirmasi identitasnya, ini kan dengan sidik jari, tapi kemungkinan nanti juga dengan DNA untuk memastikan identitas. Nah, setelah itu, kami juga memberi masukan kepada teman-teman Polda Metro. Kenapa? Kasus di Padang. Itu, Pak. Saya dua kali turun. Kami di redaksi ngomong juga kayak gitu. Saya dua kali turun. Pertama, kami olah TKP sesuai jam kejadian. Kedua, waktu ekshumasi. Itu juga tim forensik turun juga ke TKP. Beberapa hal yang kami berikan masukan adalah menyangkut masalah tolong pendekatan secara saintifik ini dikedepankan. Cek CCTV sepanjang rute untuk mengetahui jumlah rombongan, tadinya berapa menjadi berapa, kemudian di mana letak terjadinya tawuran. Karena menurut keterangan warga kan cukup banyak yang nyebur kekali ya, Pak. Tidak hanya tujuh orang itu ternyata ya. Nah, ini sama. Ketika kami di Padang, sama. Kan sekarang yang diributkan adalah satu korban yang terjun ke sungai. Hasil gelar kami waktu itu secara lengkap, ada satu saksi temennya korban ini mengatakan, saya diajak nyebur ke sungai. Ini saksi. Nah, ini sementara pihak keluarga berkeberatan. Ini Padang ya? Ya, oleh sebab itu perlu dipastikan melalui CCTV yang ada. Ini tentunya sudah sementara dilakukan ya. Dari rutenya, kalau dia kampungnya di mana dan sebagainya. Karena CCTV kan tidak hanya dipasang oleh pemerintah daerah, tapi juga rumah, toko, perumahan dan sebagainya. Kalau nanti sudah ketahuan rutenya di mana, kerjanya di mana, nah nanti kita bisa lihat endingnya tujuh ini ke mana. Nah, di samping itu juga sedang dalam proses pemeriksaan, anggota yang melakukan patroli. Itu juga diperiksa ya Pak ya? Diperiksa oleh BitproPAM untuk tahu nanti waktu patroli rutenya kamu di mana. Itu juga cocokin dengan CCTV. Termasuk protapnya juga Pak? Iya. Prosedurnya dan lain sebagainya. Karena dalam konteks ini begini ya, pengalaman dari penanganan beberapa kasus itu ditemukan ketika anak-anak ini mengonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat-obat orang lainnya, akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak. Artinya melakukan perlawanan mereka? Bisa melakukan perlawanan. Yang membahayakan aparat juga begitu. Satu itu. Kedua bisa berlebihan ketakutannya. Oh, oke. Oh, paranoid berlebih. Iya. Kita bayangkan kalau suasana itu malam hari. Oke. Gelap. Iya. Sama ketika kami rekonstruksi dia. Karena katanya kalinya dangkal, Pak. Katakanlah dangkal. Iya, iya, iya. Tapi ketika gelap, dia tidak bisa berkalkulasi risiko. Dia langsung nerobos, kemudian masuk lumpur, dan tidak bisa bergerak. Ditambah tadi kesadaran tadi juga. Betul. Nah, inilah faktor-faktor yang sementara sedang didalami. Mudah-mudahan nanti hasil otopsi terjawab. Membuat terang-penderang, ya. Penyebab kematian, kemudian mati setelah tercebur. Oke. Atau sebelumnya. Oke, iya, iya. Adakah luka-luka lain dan lain-lain. Itu semua dicek ya sekarang ya, di rumah saya, Polri, ya. Pak, sebelum ke Pak Bambang sedikit nih, saya ingin menyinggung juga soal, saya marah hati tadi juga ada berita, Pak, kejadiannya juga malam atau dini hari tadi, ya, di Pulau Gadung, ya. Iya. Itu tawuran. Tawuran juga. Jadi, malam, dan aparat yang berpatroli mengeluarkan tembakan peringatan, terukur, terarah ke atas, ke udara. Ini memang protapnya diperbolehkan, Pak, seperti itu. Saya membayangkan begini, kan nggak semua orang pernah mendengar letusan tembakan, Pak, satu. Dan kedua, ada rasa diri dia terancam. Nah, ini saya masuk ke protap tadi. Prosedurnya seperti apa sih? Yang pertama tentunya, pertimbangan anggota untuk mengeluarkan tembakan peringatan, ini tentunya melihat dari sisi ancaman dulu. Baik kepada aparat, serangan yang brutal, membabi buta, dalam jumlah banyak, dan sebagainya. Tambahkan air keras. Betul. Kemudian juga mengancam warga, masyarakat. Supaya mereka mengerem, kemudian tidak melakukan aksi brutal yang nanti membahayakan. Ini bisa dilakukan. Tapi tidak bisa menggunakan pendekatan yang mungkin soft approach, persuasif gitu. Harusnya itu langkah terakhir. Yang pertama dilakukan tentunya dengan peringatan, ini, 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 dan sebagainya. Diingatkan dan sebagainya. Kemudian dilakukan upaya penanganan secara langsung. Nah, di sini tinggal dilihat nanti perimbangannya. Risikonya nanti lebih besar muncul apa. Katakanlah di situ ada 50 orang semua bersenjata tajam. Risikonya tinggi sekali. Keras, Pak. Ada juga, Pak Boya. Dan sekali lagi, ketika yang bersangkutan, mengonsumsi minuman, narkoba, atau jad adiktif lainnya, ataupun ubat-ubat terlarang ini, tidak normal kondisi dia. Jadi memang tidak sepenuhnya sadar dan juga berpikir bagaimana tindakan yang diambil begitu ya, Pak. Oke, saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau menyoroti kasus penemuan tujuh jasad ini, apa catatan dari Anda, Pak? Walaupun saat ini juga pihak kepolisinya masih terus bekerja untuk mengungkap kasus ini, Pak. Pak Bambang? Pak Bambang, halo? Ya, Pak Bambang, apakah pendengar suara kami, Pak? Baik. Oke, kita perbaiki. Kita akan kembali sekali lagi tetap bersama kami.